Pertama kali saya kenal bola itu diajak saudara Saudara itu sebenarnya pemain bola semua Nah awalnya di usia 15 tahun saya diajak saudara suruh seleksi di Serang untuk piala usia 15 Nah akhirnya akhirnya dapat dari situ ya mulai terus Mulai latihan terus di Serang ikut usia-usia gitu Dan akhirnya pas usia-usia 15 ditarik sama Persita juga Nama piala medko usia 15 tahun 2007 Juara 4 senasional Terus pas usia-usia ada namanya power prof Saya ikut Serang Kabupaten Serang Nah juara Habis juara itu Anak-anak sebagian dari Serang Suruh seleksi Prapon Prapon Banten Prapon Banten Kombesnya di Tangerang Nah pas di Tangerang Habis selesai Prapon Nggak lolos Anak-anak Prapon itu disuruh seleksi Persita Dan akhirnya seleksi Persita Alhamdulillah Sirpi dapet sama anak Tangerang sama anak Serang satu Jadi tiga orang yang dapet Tahun 2011 Ikut seleksi Dari keluarga banyak yang Banyak Dari keluarga banyak Ya dari Paman Uat Uat Tuga sayuti Diga apa? Dulu Apa sih? Duga sakti Duga sakti Duga sakti kayak gitu tuh Duga sakti ya Ya pertimbangannya ya buat masa depan Sirpi gitu Ya Buat masa depan Sirpi terus buat Ya jadi tulang punggung orang tua Ngasih-ngasih izin Kalau sekolah itu dikasih surat dispensasi Ibu ke sekolah gitu Manterin surat dispensasi Gak suka Gak suka Paling kalau ada pertandingan Kalau ada pertandingan pasti Ibu nonton Bangga Ibu bangga sekali Ya sangat-sangat seneng hati ibunya tuh ya Jadi pengen kelihatan bakat-bakat Sirpi gitu Sirpi ini bakatnya main bola gitu Jadi ibu tuh dukung Sirpi main bola tuh Gak Orangnya pendiem Kalau mau ikut latihan ke ini ya Ke kampung gitu Bukannya ikut sama temen-temennya Itu Nengok aja dari pintu dulu Baru diajak Baru diajak gitu sama temen-temennya gitu Kalau enggak Itu Enggak mau Kalau ibunya enggak nyuruh Enggak mau gitu Itu dunia Masih kecilnya tuh Gila itu Support orang tua Ada Ada uaknya ya Uaknya itu Gini bilangnya Ya Allah Mudah-mudahan Ponakan saya ini Menjadi Pemain bola internasional Ditonton Semua orang Gitu Luaknya yang udah meninggal itu Bapak yang syarif Tapi dari ibu Dari ibu juga sama Kalau habis sholat ya Allah Berdoa gitu Mudah-mudahan anak saya ini Membawa rezeki gitu Mudah-mudahan Ya ditonton Sama orang banyak gitu Pemain bola internasional Ya pasti Sangat berpengaruh lah Bagi sirfi ya Apalagi intinya Doa dari orang tua itu Pasti sangat di Dijari sama Allah Ya terus Emang Apa Ya sirfi juga Sebenarnya Kita juga Dari orang Nggak punya gitu ya Jadi Ya intinya Pengen ngebuktiin sama Orang-orang gitu Bahwa Saya bisa Ya deng-degan Ya deng-degan Tapi Bangga gitu Lihat sirfi Ditonton Banyak orang Ibu sih Ibu pekerja keras Ya Banting tulang lah Buat sirfi Oh sirfi Nggak punya sepatu Ibu yang nyariin Ya kesana kesini Walaupun dari Minjem-minjem juga Ya intinya Sangat ini sih Apa Inspirasi sirfi banget Buat kerja keras Sirfi main bola Ya ibu kan Orang nggak punya Waktu itu Nggak punya sepatu bola Kata sirfi Mak pengen main bola Terus Sepatunya nggak ada Ibu tuh Ngeredit sepatu Di tukang kredit Harga 35 ribu Dikreditin sama ibu Terus Ongkos Mau latihan Di serang tuh ya Kan di Serang Raya Waktu di serang Raya Nggak ada ongkosnya Cuma seribu Cuma Buat ongkos Bulak-balik aja Gitu tuh ya Terus Kata sirfi Ya udah mah Yang penting ada Buat ongkos Terus Ini Banyak 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 itunya Banyak susahnya Banyak susahnya Terus Ikut Itu Apa Di perserang Ada pertandingan Sirfi jadi Anak gawang Ikut Ikut anak gawang Katanya Mak Dikasih pulang Dikasih uang 5 ribu Mak Yaudah Buat tamu aja Ditabungin Kata ibu Buat beli sepatu Kata ibu Masih Kecil Ya orang ibunya Orang nggak punya ya Ya bapak namanya Bapaknya Kuli bangunan Gitu ya Nah ini Apa Nggak Ada Satu minggu kerja Dua bulan Nggak kerja Gitu Pertama Di profesional Itu 3 juta setengah Terus Waktu itu Ya waktu itu Ya Itu sih Alhamdulillah Udah bisa Renovasi rumah Buat adik-adik sekolah Rumah orang tua Adik-adik sekolah Ya waktu Ikut prof-rof Itu ya Tahun 2010 Sirvi tuh Kata ibu tuh Sini uangnya Jangan diambur-amburin Masih mending Renovasi rumah Kata ibu gitu Terus Adiknya mau masuk SMA Dibantu sama Sirvi Ya intinya sih Pasti Apa sih Budi orang tua itu Pasti Sama sekali Nggak bisa Nggak dibayar Nggak bisa Dikasih balik Juga lah Pengorbanan Seorang ibu Ya tapi ya Sirvi sih Intinya mau Bikin bahagia Orang tua aja Sih gitu Ya Mudah-mudahan sih Ya selalu Berdoa Semoga Orang tua sehat Sehat Pengen Berangkatin haji Orang tua Gitu Insya Allah lah Kemudahan Semua sehat Rasanya seneng Terharu Seneng banget Udah lah Nggak bisa Yang mudah Bangga Bangga Sekali Yang harapannya SIRVI Mudah-mudahan Rezekinya Banyak Gitu ya Terus sehat Lancar Dilancarkan Dimudahkan Rezekinya Ya Emang Emak Ya Mudah-mudahan Mas sehat Selalu Lancar Rezekinya Apa Ya Mohon maaf Belum bisa Kasih Yang terbaik Buat emak Tapi ya Insya Allah Selalu Berdoa Buat emak Semoga emak Sehat-sehat selalu Kamu 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 Terima kasih.